Audio Jungle Audio Jungle Inilah 20 SMA swasta yang terbaik se-Indonesia berdasarkan tes UTBK. Ya, 20 SMA terbaik itu tentu membanggakan bagi kita dan dapat dijadikan referensi bagi orang tua dan anak-anak. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT merilis 20 SMA terbaik di Indonesia tahun 2022 dan ternyata swasta memiliki posisi yang paling tinggi. Penentuan 20 sekolah itu berangkat dari seribu sekolah yang terbaik dengan enam metode penentuan. Pertama, sekolah yang diikutkan dalam pemeringkatan ini adalah sekolah dengan jumlah yang mengikuti UTBK 2022 atau lulusan tahun 2022 sebanyak 40 orang. Artinya dalam satu sekolah 40 orang itu ikut UTBK minimal. Metode kedua, jumlah sekolah yang memenuhi kriteria itu sebanyak 3.381 sekolah. Ketiga, jumlah peserta yang memenuhi kriteria penilaian UTBK 2022 sebanyak 515.165 orang. Metode keempat, nilai UTBK 2022 dihitung berdasarkan hasil 60 persen TPS, tes potensi sekolastik ditambah 40 persen TKA, tes kompetensi akademik. Yakni TPS berdasarkan rata TPS tiap peserta dari sekolah tersebut, TKA berdasarkan rata TKS, Saintec, dan Sosum, tiap peserta dari sekolah tersebut. Peserta yang mengikuti ujian campuran, nilai TKA-nya diambil dari yang tertinggi. Metode kelima, sekolah diurutkan berdasarkan nilai total tertinggi hingga terendah dan terakhir diambil seribu sekolah dengan nilai total tertinggi. Nah, dari banyaknya SMA swasta terbaik di Indonesia, setidaknya siswa bisa mengingat 20 sekolah yang berada di posisi teratas. Sekolah mana saja yang di posisi teratas, kita akan tercengang. Ternyata nomor satunya adalah SMA swasta di Surabaya. Yang pertama adalah SMA Katolik Sinluis 1 Surabaya, nilai total rata-rata UTBK 641,482. Yang kedua, SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Jawa Tengah ya. Nilai total rata-rata UTBK 640,747. Yang ketiga, SMA Lab School Kebayoran Jakarta, nilai total rata-rata UTBK 634,304. Yang keempat, SMA swasta Kanisius Jakarta, nilai total rata-rata UTBK 632,269. Yang kelima, SMA swasta BBK 1 Penabur Bandung, nilai total rata-rata UTBK 630,562. Yang kelima, SMA swasta unggul DEL Kabupaten Toba, nilai total rata-rata UTBK 628,100. Yang kelima, sekolah menengah atas swasta Kristen, 5 BBK Penabur Jakarta, nilai total rata-rata UTBK 621,951. Yang kelima, SMA swasta Kristen, BBK Penabur Gading Serpong Kabupaten Tangerang, nilai total rata-rata UTBK 613,287. Yang ke sembilan, SMA swasta Kolase Loyala Semarang, dengan nilai total rata-rata UTBK 611,291. Kemudian, 10 SMA swasta Al-Irsad Satya Kabupaten Bandung Barat, nilai total rata-rata UTBK 609,602. Kemudian, ke sebelas, SMA swasta Santa Ursula Jakarta, nilai total rata-rata UTBK 619,237. 12 SMA Ignatius Global School IGS Palembang, nilai total rata-rata UTBK 609,216. 13 SMA swasta Al-Irsad Satya Kabupaten Bandung, nilai total rata-rata UTBK 605,233. 14 SMA swasta Pesantren Unggulan Albayan Sukabumi, nilai total rata-rata UTBK 604,424. 15 SMA swasta Lab School Jakarta, nilai total rata-rata UTBK 601,467. 16 SMA swasta Regina Pacis Bogor, nilai rata-rata UTBK 598,917. 17 SMA swasta Dharma Yudha Pekanbaru, nilai total rata-rata UTBK 594,667. 18 SMA swasta Kolase Gebrito Depok, nilai total rata-rata UTBK 594,617. 19 SMA swasta Penabur Bekasi, nilai total rata-rata UTBK 594,090. 20 SMA swasta Kolase Santo Yusuf, Kota Malang, dengan nilai total rata-rata UTBK 589,501. Jadi itulah 20 SMA swasta terbaik di Indonesia yang dapat dijadikan referensi orang tua dan siswa saat mencari bangku pendidikan di tingkat SMA sederajat. Demikian, salam kakyat nobintang. Audio Jungle Audio Jungle